Seorang warga di Lumajang sukses menjadi pembudidaya berbagai jenis ikan koi. Dari usahanya ini, ia mampu meraup cuan hingga puluhan juta rupiah tiap bulan. Sementara di kota Jombang, musim kemarau menguntungkan bagi peternak lebah madu. Panen madu mereka meningkat karena bisa panen tiap 12 hari sekali, dari yang sebelumnya 20 hari sekali. Berawal dari hobi memelihara ikan pada tahun 2022 lalu, Kini, Muhammad Syafrilian, warga desa Tempelor, Kejamatan Tempel, Lumajang, Jawa Timur, dibantu sejumlah pekerja sukses membudidayakan berbagai jenis ikan koi. Pertempat di pekarangan belakang rumahnya, 4 kolam berukuran 10 x 30 meter, dijadikan pria berusia 21 tahun ini sebagai tempat membudidayakan ikan koi berkualitas. Hiro, Soa, Kohaku, Karasi, dan Midor, itulah jenis-jenis ikan koi yang ia budidayakan dan berkembang hingga kini. Berawal dari hobi, berawal dari hobi biasa, terus langsung belajar breeding ikan koi, terus kita bikin kolam, langsung seperti ini juga. Untuk saat ini ada berapa jenis ikan koi? Banyak mas, macam-macam. Ada Kohaku Sanke, ada Soa Siro, juga ada Polosan, juga ada Pujaku, macam-macam. Banyak jenis ikan koi yang kita redikan. Syafrilian memasarkan ikan koi hasil budidayanya melalui jejaring media sosial. Tak hanya melayani pecinta ikan koi di Kabupaten Lumajang, ikan koi miliknya pun juga dikirim ke sejumlah kota seperti Bandung, Tasik Malaya, Tangerang, Bandura, hingga Jombat. Harga ikan koi miliknya mulai dari Rp10.000 hingga Rp3.000.000 per ekornya, tergantung ukuran, jenis, dan keindahan warna ikan. Ia mampu meraih omset Rp30.000.000 tiap bulan di budidaya ikan koi miliknya ini. Masih dari Jawa Timur, ada Somsiran warga dasar Sambirajok ke Jambatan Wono Salam Jombang yang sukses menjadi peternak ribuan lebah madu. Menggerahkan sejumlah tenaga kerja, Somsiran memanen madu dari ratusan kotak sarang lebah madu yang telah cukup waktu panennya. Setiap kotak dibuka perlahan agar lebah tidak terganggu yang bisa berakibat fatal. Dalam setiap sarang, terdapat sekitar 12 sarang buatan yang telah menjadi sarang lebah sejak bertahun-tahun. Dalam sarang inilah terdapat larva dan madu. Dan musim kemarau kali ini dikatakan para peternak lebah madu cukup menguntungkan bagi mereka karena frekuensi panen madu menjadi lebih banyak setiap bulannya. Mereka dapat memanen madu antara 12 hingga 15 hari sekali. Dan saat panen, mereka dapat menghasilkan hingga 4 kuintal madu. Madu yang dihasilkan kemudian dikemas dengan botol. Harga setiap botol 100 ribu rupiah untuk botol besar, sedangkan botol kecil seharga 60 ribu rupiah. Madu dipasarkan ke sejumlah daerah di Jawa Timur seperti Kediri, Palang, Sidoarjo, dan Surabaya. Tim Liputan